Asmara berdarah, jilip 17. Haii, Nona. Perlahan dulu, Nona. Sui Chin sudah tahu bahwa ada seorang pemuda berlari-lari mengejarnya, bahkan darah ini sudah tahu pula siapa pemuda itu. Akan tetapi dia pura-pura tidak dengar atau tak peduli, melainkan melanjutkan perjalanannya menunggang kuda kecilnya dengan santai. Dia bahkan tidak memegang kendali kuda, dibiarkan kudanya berjalan seenaknya dan dia melindungi kepalanya dengan sebuah payung yang dikembangkan dan dipanggulnya. Dia pun duduk miring seenaknya saja di atas punggung kudanya sambil menikmati keindahan pemandangan alam pegunungan di sekitarnya. Jalan itu kasar dan sunyi, sinar matahari membakar panas, maka terasa nyaman berlindung di bawah payung. Prak-plok-plok-plok-plok suara kaki kuda berirama dan nyaring karena kuda itu mengenakan sepatu atau tapal kaki baru. Hui Song merasa penasaran sekali. Dari jauh dia sudah mengenal gadis berpayung yang menunggang kuda itu. Siapa lagi kalau bukan gadis yang pernah membuatnya tidak dapat tidurnya, gadis yang membuatnya tergila-gila, gadis perkasa yang pernah membantu dirinya ketika dia dikeroyok oleh tiga orang tokoh Capsa Kui yang bernama Totei E. Kui, Kuei Pian Hekmo dan Hwa Hwa Kuiho. Maka dia pun segera lari mengejar dan bukan main girangnya melihat kenyataan bahwa dugaannya memang benar, terutama sekali karena sekarang gadis itu tidak membalapkan kuda kecil yang lihai itu untuk meninggalkannya. Seperti kita ketahui, Sui Chin telah terlepas dari malapetaka ketika ia terculik Sim Tian Bu dan Tor tolong oleh siang ke Ancik Heng. Sesudah pergi, dia lalu kembali ke dusun di mana dia menitipkan kudanya dan kini dia melakukan perjalanan berkuda dengan niat pulang ke selatan, ke tempat tinggal orang tuanya di Pulau Teratai Merah. Sungguh tidak disangkanya sama sekali bahwa dia berjumpa dengan Hui Song di tengah perjalanan, atau lebih tepat tersusul oleh pemuda itu. Dia sengaja membiarkan kudanya berjalan terus dan kini dengan napas agak terengah-engah Hui Song berjalan di sebelah kanan kuda itu sambil tersenyum menoleh dan memandang wajah di bawah payung itu. Sejenak kedua mata pemuda itu terbelalak kehranan, akan tetapi dia lalu tersenyum lagi dan nampak gembira sekali. Huh, apa maksudmu berteriak-teriak seperti orang kesurupan dan lari-lari seperti orang dikejar setan Sui Chin menegur sambil tersenyum mengejek. Aku tidak kesurupan tapi memang gila, tepatnya tergila-gila. Dan aku bukan dikejar setan melainkan dikejar ketakjuban. Sungguh tidak pernah kusangka sebelumnya bahwa yang bernama Sui Chin adalah seorang gadis yang cantik jelitanya melebih semua bida dari dikahyangan. Kedua pipi itu menjadi merah, dan matuk itu mengeluarkan sinar berapi. Entah mana yang lebih besar dan yang lebih memerahkan pipi, kemarahan ataukah kebanggaan mendengar pujian itu. Juga dia merasa terkejut karena ternyata Hui Song dapat menduga bahwa dia adalah Sui Chin si pemuda jembel itu. Kini dia tidak perlu berpura-pura lagi. Hmm, jadi baru sekarang engkau tahu pancingnya. Dia tidak menghentikan kudanya, maka terpaksa Hui Song berjalan-jalan di samping kuda itu yang kelihatan tidak senang karena ada orang yang mengganggu ketenangannya di tempat sunyi indah itu. Memang baru sekarang. Wah, kalau aku tahu sejak dulu. Lalu mau apa? Tidak apa-apa. Sungguh engkau pandai sekali menyamar dan engkau bilang mempunyai seorang cici. Akulah cicinya. Hahaha, dan engkau adiknya pula, pemuda jembel yang membagi-bagikan uang kepada para jembel lain. Sungguh luar biasa. Dan engkau pernah menjanjikan kepadaku hendak memperkenalkan aku kepada cicinu. Nah, sekarang perkenalkan. Engkau tahu namaku, akan tetapi apakah namamu juga masih sama? Sui Chin. Sui Chin mengangguk. Eh, haha, bagaimana engkau tiba-tiba saja dapat menduga bahwa aku adalah pemuda jembel itu pula? Nanti dulu, apakah engkau begini kejam membiarkan aku berjalan-jalan bersama kedamu yang mempunyai empat kaki sedangkan aku hanya mempunyai dua kaki? Hem, engkau pun boleh menggunakan kedua tanganmu sebagai kaki. Sialan. Kau suruh aku merangkap? Kalau kau mau. Sudahlah, kasehanlah padaku. Aku amat capek dan kepanasan. Mari kita berhenti dulu di bawah pohon sana itu. Tempatnya peduh dan di situ banyak rumput. Kalau engkau tidak kasihan padaku, sedikitnya engkau kasihan kepada kudamu dan membiarkan dia istirahat sambil makan rumput. Sui cinta membantah lagi, lalu menepuk bahu kudanya yang segera memblok ke kiri menuju ke arah pohon rindang. Di sini dia turun, menutup payungnya dan membiarkan kudanya makan rumput sedangkan dia sendiri duduk di atas akar pohon yang menonjol di atas tanah, berhadapan dengan pemuda itu. Sejenak mereka saling berpandangan tetapi sekali ini Hui Song yang lebih dulu menundukkan mukanya karena malu akan tetapi juga girang sekali. Nah, engkau dulu menjawab pertanyaanku tadi. Mengenalimu? Mudah sekali. Ketika aku melihatmu dari jauh, aku segera teringat akan ncinya Sui Chin, gadis yang pernah membantuku melawan tiga orang tokoh Capsa Kui itu, maka aku mengejarnya. Begitu tiba di dekat kuda dan melihat wajahmu, aku terkejut dan segera timbul keyakinan di hatiku bahwa engkau adalah Sui Chin pemuda jembel itu. Hem, mengapa begitu yakin? Bagaimana kalau ternyata aku adalah uncinya? Memang mungkin ada persamaan antara seorang unci dan seorang adiknya, akan tetapi sinar matu dan senyum di bibir itu tidak mungkin ada keduanya di dunia ini. Alah, maaf, maksudku, aku sudah mengenal betul sinar matu dan senyum itu, jadi begitu melihatnya aku langsung mengenalimu, Sui Chin. Maaf, rasanya janggal menyebutmu Nona, sesudah setian lamanya menyebutmu Chin Teh. Dan sekarang agaknya tidak mungkin lagi menyebut Chin Teh, adik laki-laki Chin, maka ku sebut saja namamu. Memang benar, Sengko. Aku bernama Sui Chin dan aku tidak mempunyai adik maupun kakak. Memang sudah menjadi kebiasaanku, pada waktu merantau aku suka menyamar sebagai seorang pemuda. Kebetulan aku bertemu denganmu dalam penyamaran itu dan berkenalan, tentu saja aku terpaksa menyamar terus. Mendadak Hui Song tertawa bergelak. Sui Chin mengerutkan alisnya, merasa ditertawakan sehingga dia menjadi marah. Mau apa kau tertawa-tawa seperti gila? Hui Song menahan ketawanya. Aku teringat akan ceritamu tentang danci itu, hahaha, pintar sekali engkau mencari alasan kenapa engkau marah-marah saat aku mendekatimu. Ingat, ketika aku merangkulmu karena ku anggap biasa antara laki-laki akan tetapi engkau marah-marah dan wajah darah itu menjadi merah bukan main. Sudahlah, tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Sekarang, mau apa sih engkau mengejarku? Hui Song bersikap sungguh-sungguh walaupun kini wajahnya cerah dan gembira sekali. Memang harus diakuinya bahwa sejak berpisah dari Sui Chin si pemuda jembel, ia merasa kehilangan dan kesepian. Sebenarnya aku tidak mengejarmu, melainkan sedang mencari jejak Sui Chin pemuda itu. Mau apa? Hui Song tersenyum malu-malu. Pertama, eh, haha, aku hendak bertanya mengapa dia tidak muncul di pantai telaga. Dan kedua, aku, aku hendak menagih janji karena dia berjanji akan memperkenalkan aku kepada encinya. Metu Keranjang. Bukan begitu, Sui Chin. Janji tetaplah janji. Sekarang katakanlah, mengapa engkau tidak muncul di telaga itu? Aku mendengar penuturan santung Lokiam bahwa ada seorang gadis yang diculik penjahat. Entah bagaimana, aku teringat akan encinya Sui Chin, karena itu aku pun lalu melakukan pengejaran dan pencarian. Dan ternyata aku beruntung sekali, menemukan Sui Chin sahabatku bersama encinya sekaligus. Sui Chin, benarkah engkau yang dikabarkan oleh santung Lokiam itu? Sui Chin mengangguk. Benar. Aku melakukan pengamatan di pantai seperti yang sudah kita rencanakan, dan karena aku sudah berpisah darimu, aku lalu mengenakan pakaian wanita kembali agar lebih mudah mengamati. Di situ aku bertemu dengan Sintianmu yang tadinya tidak kusangka seorang penjahat karena dia pernah hendak ikut menghadiri pertemuan antara para pendekar tempoh hari. Kiranya dia seorang JHW Acap maka kami segera berkelahi. Aku lengah ketika muncul seorang di antara tokoh HWAI Kaipang itu, yang perutnya gendut, dan aku tertotok roboh. Lalu muncul kakek itu, yang membawa yang kim. Santung Lokiam. Kakek itu menyerang si gendut, kemudian mereka berkelahi. Aku yang telah tertotok lalu dilarikan oleh JHW Sintianmu dan aku dibawa menuju ke sebuah goa tersembunyi dan, dan, si JHW Keparat itu hampir saja menggangguku. Hui Song mengepal tinju. Keparat. Lalu bagaimana? Untung muncul seorang pemuda, anehnya, pemuda itu adalah suheng dari Sintianmu walaupun usianya paling banyak 18 tahun sedangkan Sintianmu sudah 25 tahun lebih. Pemuda itu melarang akan tetapi Jahanam itu membantah dan akhirnya Jahanam itu dihajar babak belur oleh pemuda yang amat lihai itu. Kemudian aku dibebaskan dan begitu kaki tanganku bebas, tentu saja aku segera menyerang Sintianmu yang sudah dihajar parah. Akan tetapi pemuda itu menangkis dan ternyata dia sangat kuat. Hui Song terbelalak heran. Nanti dulu, apakah pemuda itu wajahnya masih sangat muda akan tetapi matanya mencorong, pakaiannya sederhana dan tubuhnya tinggi tegap? Benar, jubahnya kasar belang-belang dan agaknya dari kulit harimau. Ahaha, benar dia. Menurut dugaan Santung Lokiam, dia tentu putra siang keanlojin si iblis buta. Apa? Datuk itu sui cin bertanya kaget. Kalau begitu, Sintianmu adalah murid si iblis buta? Mungkin sekali, dan itulah sebabnya dia menyebut suheng kepada pemuda itu, karena dia kalah tingkat. Tapi kalau pemuda itu putra iblis buta, kenapa dia menolongku dan menghajar sutenya sendiri? Hui Song termenung. Entahlah, sungguh teka teki yang membingungkan. Hening sejenak. Kemudian sui sin yang mulai merasa terbiasa berhadapan dengan Hui Song sebagai seorang wanita, bertanya, bagaimana dengan usahamu menyelamatkan Menteri Liang? Berhasil dengan baik, katanya. Dia pun lalu menceritakan bahwa dia telah menemui Menteri Liang, menceritakan semua rencana kaum penjahat dan betapa pada saat yang ditentukan dia lalu menyamar sebagai Menteri Liang dan menggantikan Menteri itu pergi ke Telaga. Diceritakan pula betapa yang muncul adalah Kui Kok Lomo, Kui Kok Lobo beserta Kiu Bwe Coali yang menyerangnya, akan tetapi dia dan para pengawal istimewa mampu menanggulangi, bahkan dibantu oleh Santung Lokiam sudah hampir berhasil untuk mengalahkan mereka. Sayang muncul pemuda aneh itu bersama kakek kurus yang menurut dugaan Santung Lokiam adalah si iblis buta bersama putranya. Pemuda itu lihai sekali, menggunakan panah api membakar perahu hingga dia berhasil menyelamatkan tiga tokoh Capsa Kui itu dan kami tidak berhasil mencegah mereka meloloskan diri. Sui Chin mendengarkan dengan rasa heran dan kagum. Tokoh muda yang menolongnya itu sungguh aneh sekali. Membantu para penjahat, akan tetapi juga menentang kejahatan Sute sendiri. Dan selanjutnya, apa yang akan kau lakukan, Sungko? Masih banyak pekerjaan yang ingin kulaksanakan, akan tetapi aku ingin melakukannya bersamamu, Sui Chin, karena itulah maka aku mengejar dan mencarimu. Baru saja aku terlepas dari bencana dan sekarang aku ingin pulang, sudah terlalu lama aku pergi meninggalkan ayah dan ibu. Ah, betapa ingin aku ikut bersamamu pergi menghadap dan berkenalan dengan orang tuamu, secara langsung bertemu muka dengan pendekar sadis yang namanya semenjak kecil sudah ku kenal. Akan tetapi tugas masih mengikatku, Sui Chin. Engkau tentu tahu pula bahwa keselamatan menteri yang masih terancam. Engkau bukan seorang pegawai negeri dan perlindungan terhadap seorang menteri dapat dilakukan oleh pasukan keamanan. Engkau benar. Akan tetapi kita tahu bahwa General Chiang juga terancam. Bila kita tidak membantu, padahal sumber keterangan itu dari kita, tentu pihak pemerintah akan merasa curiga dengan kebenaran berita itu. Apalagi kalau di belakang para penjahat itu terdapat pembesar yang sangat berpengaruh dan berkuasa. Maka kita harus membongkar semua kejahatan itu dan menentang kelaliman, barulah tidak percuma kita belajar silat sejak kecil dan menjadi keturunan para pendekar. Wah! Agaknya engkau hendak membanggakan kedudukanmu sebagai putra pendekar, putra ketua Chin Ling Pai, Yasui Chin mengejek sambil tersenyum. Tidak demikian, adikku yang baik. Akan tetapi, kalau orang-orang tua kita telah berjuang sebagai pendekar dan memperoleh nama harum, bukankah sudah menjadi kewajiban kita anak-anak mereka untuk menjunjung tinggi nama itu dengan perbuatan gagah dan baik pula? Selain itu, bukankah di dalam lubuk hati kita sudah terdapat perasaan menentang kejahatan? Sui Chin mengibaskan tangan kirinya. Sudahlah, cukup dengan kuliahmu itu. Sekarang apa kehendakmu setelah engkau bertemu dengan kudis ini? Chin Moi, aku merasa berbahagia sekali bertemu denganmu di sini, baik sebagai pemuda jembel maupun sebagai seorang gadis. Betapapun juga, di antara kita masih terdapat ikatan yang sangat dekat, setidaknya ikatan saudara seperguruan. Ingat bahwa ayahmu juga merupakan seorang murid Chin Ling Pai yang amat membanggakan, dan engkau pun menguasai banyak ilmu-ilmu tingkat tinggi dari Chin Ling Pai. Sudahlah jangan memuji-muji, maksudmu bagaimana? Kita masih saudara seperguruan, dan kita berdua sudah mengalami bersama kejahatan yang dilakukan oleh komplotan busuk antek-antek pembesar lalim itu. Maka, jika engkau tidak keberatan, Chin Moi, marilah kita lanjutkan kerjasama ini untuk menentang mereka. Setidaknya sampai urusan ini selesai kemudian aku akan menemanimu pulang ke tempat tinggal orang tuamu, memberi kesempatan padaku untuk belajar kenal dengan mereka. Sui Chin Permanung Bagaimanapun juga dia merasa suka kepada pemuda ini dan sudah menikmati perjalanan bersama yang penuh petualangan itu. Rasanya tak enak juga kalau sekarang dia membiarkan Hui Song bekerja sendiri menempuh bahaya besar menghadapi komplotan yang lihai itu. Akhirnya dia mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu sampai usaha pembunuhan terhadap General Chiang itu dapat digagalkan. Wajah yang cerah itu makin berseri dan sepasang mata pemuda itu bersinar-sinar ketika dia meloncat bangun dengan perasaan girang. Wah, terima kasih, Chin Moi. Aku memang tahu bahwa engkau adalah seorang pendekar wanita sejati. Simpan pujian-pujianmu untuk lain kali, jangan dihabiskan sekarang. Yang lebih penting, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk sementara ini menteri liang sudah dapat diselamatkan, dan dia tentu akan selalu dikawal ketat. Dan kalau engkau memberitahu kepada General Chiang lalu pembesar itu selalu dikawal pasukan-pasukan yang kuat, maka penjahat-penjahat itu mampu berbuat apakah? Perlu apa kita harus bersusah payah lagi, sengku? Engkau tentu tahu, urusan ini bukan sekedar kejahatan biasa melainkan komplotan yang menjadi antek dari Liutai Kam, pembesar dalam istana yang korup dan jahat sekali. Aku telah menemui General Chiang dan beliau tidak merasa heran mendengar beritaku bahwa ada tokoh-tokoh sesat yang hendak membunuhnya, karena dia tahu betapa Liutai Kam amat membencinya. Kekuasaan Liutai Kam harus ditumbangkan, demikian kata General Chiang. Kalau tidak, pembesar keji itu akan semakin berani dan mungkin saja keselamatan Kaisar sendiri kelak akan terancam oleh kejahatan Liutai Kam dan antek-anteknya. Apa susahnya? Laporkan saja kejahatan Liutai Kam kepada Seri Baginda Kaisar agar dia ditangkap dan dihukum, habis perkara. Enak saja kau bicara, Chinmoy. Ketahuilah, menurut penuturan General Chiang, Taikam itu kedudukannya tinggi sekali dan celakanya, Kaisar sangat percaya kepadanya. Bahkan dia adalah orang pertama yang dipercaya Seri Baginda Kaisar. Melaporkannya begitu saja kepada Kaisar bahkan akan mencelakakan si pelapor karena Kaisar tidak akan percaya. Karena itulah, maka Chiang Goan Sui minta bantuan dan kerjasamaku untuk menghadapi para penjahat itu, memancing mereka agar turun tangan kemudian kita akan menghadapi mereka sehingga tak sampai gagal seperti ketika para penjahat menyerbu Menteri Liang. Kita harus dapat menangkap hidup-hidup agar para penjahat itu bisa membuat pengakuan di depan Kaisar sebagai saksi. Hanya dengan demikian maka Kaisar akan percaya betapa jahat dan palsunya kepala Taikam itu, lantas dapat menjatuhkan hukuman. Nah, maukah engkau membantu agar usaha penting ini berhasil? Bagaimana rencana jeneral itu? Diam-diam Chiang Goan Sui telah memerintahkan salah seorang sahabatnya yang menjadi guru silat di kota Pao Fan agar merayakan hari ulang tahunnya dan mengundangnya, juga mengundang para tokoh dunia persilatan, baik dari golongan sesat maupun dari golongan bersih. Sebagai seorang bekas piausu sekaligus juga sebagai guru silat, tidak terlampau menyolok jika dia memberi kesempatan kepada para tokoh silat untuk datang menghadiri pestanya. Lantas disiarkan berita bahwa pesta itu dihadiri oleh jeneral Chiang sehingga komplotan itu tentu akan mendengarnya dan dapat dipastikan bahwa mereka akan turun tangan menyerang jeneral itu di tempat pesta. Nah, pada saat itu pula kita turun tangan menentang kemudian menangkap mereka bersama dengan para pengawal yang secara diam-diam diselundupkan ke tempat itu. Bagus sekali, mari kita berangkat kata Sui Chin penuh semangat. Sejak kecil gadis ini memang suka berkelahi, apalagi berkelahi menghadapi para penjahat dan dalam urusan menentang kejahatan, dia tidak pernah mengenal takut. Sui Chin menunggang kudanya lagi, tetap memakai payung karena panas matahari masih menyengat. Hui Song berjalan di samping kuda, wajahnya berseri-seri dan semangatnya berkobar. Sesudah kini didampingi Sui Chin, semangat pemuda ini semakin besar dan dia pun tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada gadis ini, bahkan mungkin cintanya itu sudah bersemi ketika dia menganggap gadis ini seorang pemuda jembel. Angkau Su, guru silatang, memang mempunyai banyak kawan. Sebelum menjadi guru silat yang tinggal di kota Paofan, di waktu mudanya dia pernah bekerja sebagai kepala Piaw Su, pengawal barang yang cukup terkenal di kota Raja. Sebagai Piaw Su, tentu saja dia banyak mengenal dunia hitam, mengenal para penjahat karena hal ini sangat penting bagi pekerjaannya. Karena bersahabat dan suka memberi hadiah, maka para penjahat tak akan mengganggu kiriman barang-barang di bawah bendera Piaw Kyok yang dipimpinnya. Sekarang usianya telah 60 tahun. Pada waktu dia diundang oleh Jenderal Chiang yang sudah dikenalnya dan diberitahu tentang komplotan yang hendak membunuhi para pembesar yang setia, dia segera menyatakan kesetiaannya untuk membantu Jenderal itu menumpas para penjahat. Tentu saja hanya dengan Kero mengadakan pesta ulang tahun ke-60 dan mengundang semua golongan sebagai pancingan agar para penjahat itu melihat kesempatan hadirnya Chiang Go An Sui di situ dan berani turun tangan. Dia sendiri tidak berani mencampuri karena begitu mendengar bahwa komplotan itu terdiri dari orang-orang Capsa Kui, nyali guru silat ini langsung terbang dan mukanya menjadi pucat ketakutan. Siapa orangnya tak akan ngeri mendengar nama Capsa Kui? Dengan cepat berita tentang pesta ulang tahun Angkaw Su telah tersiar luas. Diberitakan bahwa Angkaw Su mengadakan pesta besar-besaran dan meriah, bahkan mengundang orang-orang penting, juga Jenderal Chiang dari Kota Raja akan hadir dalam pesta itu. Juga diberitakan bahwa Angkaw Su memberi kesempatan kepada semua kawan di Rimba Raja untuk datang tanpa adanya surat undangan karena sukar menyampaikan surat undangan kepada mereka. Berita ini cukup bagi kaum susat bahwa Angkaw Su tidak melupakan mereka dan bahwa semua orang tokoh susat akan diterima sebagai tamu terhormat kalau menghadiri pesta itu. Tentu saja yang dimaksudkan dengan tokoh adalah mereka yang memiliki kepandayan cukup tinggi untuk menjadi tamu kehormatan Angkaw Su. Pada hari yang ditentukan, ruangan besar yang merupakan tempat darurat, yaitu halaman depan rumah yang dibangun untuk tempat pesa, semenjak pagi mulai dibanjiri tamu dari berbagai golongan. Tidaklah sulit untuk memberdakan siapakah tamu-tamu dari golongan bersih dan siapa pula tamu dari golongan sesat karena sebagian besar dari para kaum sesat itu bersikap kasar dan congkah, juga pakaian dan sikap mereka aneh-aneh. Karena para undangan itu terdiri dari orang-orang dari kalangan persilatan, maka tidak diadakan penggolongan tempat duduk bagi wanita dan pria. Walaupun wanita, kalau wanita Kang O, tidak merasa canggung duduk di antara kaum pria. Ada belasan orang wanita di antara para undangan itu yang duduknya berpencaran. Di antara mereka terdapat seorang gadis yang sikapnya menonjol karena selain wajahnya angker dan galak, juga darah ini amat cantik dan datangnya sendirian saja ke dalam pesta itu. Akan tetapi ketika ia memperkenalkan diri kepada cuan rumah sebagai seorang murid yang mewakili Chin Ling Pai, dia menjadi pusat perhatian orang di sekitarnya. Chin Ling Pai adalah nama yang telah terkenal sekali. Akan tetapi banyak pula yang merasa heran mengapa Chin Ling Pai diwakili oleh seorang gadis yang masih begitu muda, cantik jelita dan halus pula gerak-geriknya. Yang bisa menunjukkan bahwa dia seorang ahli silat hanyalah sepasang pedang yang tergantung di punggung dan wajahnya yang angker itu. Darah itu berusia 19 tahun, pakaiannya ringkas akan tetapi cukup mewah dan bersih, sepatunya mengkilap. Wajahnya manis sekali, dengan mulut yang kecil dan dagu yang meruncing, matanya tajam galak dan rambutnya hitam dan lebat sekali, digelung ke atas merupakan sanggul yang besar dan diikat sutera kuning. Apabila rambut itu dilepas sanggulnya, mungkin panjang rambut itu sampai ke lutut. Sepasang pedang panjang tipis melintang di kanan-kiri bundak, tergantung pada punggung dan ini menambah kegagahan darah itu. Pada saat Tang Kau Sum mendengar bahwa gadis cantik ini adalah wakil Chin Ling Pai yang memberi selamat kepadanya, dia lalu mengantar tamu ini ke sebuah meja di mana sudah duduk tiga orang tamu lain, dua wanita dan seorang pria yang menjadi kenalan baiknya karena mereka itu adalah keluarga Piao Su di kota Pao Fan. Darah Chin Ling Pai itu dipersilakan duduk dan gadis itu kelihatan lega karena memperoleh teman duduk yang cukup sopan dan yang usianya sekitar 30-an, belum tua benar. Dia memperkenalkan diri sebagai Tan Siangwi dan segera bercakap-cakap dengan tiga orang semeja itu. Tidak jauh dari meja di mana Tan Siangwi duduk, terdapat pula tiga orang pria sedang duduk bercakap-cakap. Sukar dikatakan apakah mereka itu dari golongan bersih ataukah golongan sesat. Pakaian mereka cukup rapi, dan jelas menunjukkan pakaian ahli-ahli silat karena ringkas dan sikap mereka pun gagah. Salah seorang di antara mereka sudah tua, jenggot kumis dan alisnya sudah putih namun tubuhnya masih tegap dan nampak kuat. Dua orang lainnya yang duduk di kanan kirinya berusia 40 tahun lebih, rambut mereka dikuncir tebal dan wajah mereka nampak gagah dengan jenggot terpelihara rapi. Akan tetapi, sikap tiga orang ini agak congkak dan hal ini dapat nampak pada pandang mati mereka yang ditujukan kepada para tamu yang hadir. Bahkan setiap kali ada tamu datang, terutama tamu yang menunjukkan bahwa mereka ini datang dari golongan hitam, mereka bertiga bicara sambil tertawa-tawa. Pandang mati mereka yang ditujukan kepada tamu baru itu ketika tertawa-tawa menunjukkan bahwa tentu tamu baru itu yang menjadi bahan tertawaan mereka. Demikian pula ketika Tan Siangwi muncul, mereka berbisik-bisik sambil melirik ke arah gadis itu, tersenyum-senyum menyeringai dengan sikap kurang ajar sekali. Karena Siangwi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, gadis ini pun tidak peduli. Akan tetapi setelah dia duduk bersama tiga orang tamu dan kebetulan duduknya menghadap ke arah meja tiga orang itu, mulailah Siangwi mengerutkan alisnya. Dia melihat betapa tiga orang itu, terutama dua orang yang termuda, selalu memandang padanya dan sengaja mainkan mati mereka seperti lagak lelaki yang hendak menggoda wanita. Tentu saja Siangwi menjadi mendengkol. Pada mulanya dia memang membuang muka saja dan tak mau balas memandang. Akan tetapi telinganya mulai bisa menangkap percakapan mereka itu di antara berisiknya suara para tamu lain. Maka marahlah gadis ini. Tan Siangwi adalah murid tunggal dari Bin Biau, istri ketua Chin Ling Pai. Seperti sudah kita ketahui, Bin Biau atau Nyonya Chia Kong Liang ini adalah putri bekas datuk sesat Tung Hai Sian, seorang bangsa Jepang. Sesudah dia berbesan dengan ketua Chin Ling Pai, Tung Hai Sian mencuci tangan dan tidak lagi berkecimpung di dalam dunia sesat. Putrinya, Bin Biau, walaupun putri seorang datuk sesat, adalah seorang gadis yang baik sehingga dapat menjatuhkan hati Chia Kong Liang. Akan tetapi sesudah kini memiliki seorang murid, ternyata muridnya ini sedikit banyak sudah mewarisi watak Tung Hai Sian. Tan Siangwi ini berwatak keras sekali, tidak pernah mau mengalah, agak tinggi hati dan angkuh walaupun dia selalu bertindak gagah dan menentang kejahatan. Selain sudah mewarisi ilmu dari Bin Biau, dia juga menerima petunjuk-petunjuk dan ilmu silat dari ketua Chin Ling Pai sendiri, maka dapatlah dibayangkan betapa lihainya Siangwi. Kelihayanya itu membuat darah ini semakin tinggi hati, terutama terhadap golongan sesat yang dianggap musuhnya. Tangannya berubah ganas kalau dia berurusan dengan kaum sesat dan sedikitpun dia tidak mau mengalah atau memberi hati. Maka, baru selama satu dua tahun saja memasuki dunia Kang Ou, gadis ini telah dijuluki orang Toat Beng Sian Li, Dewi Pencabut Nyawa, karena keganasannya terhadap musuh-musuhnya. Agaknya karena kenyataan yang sudah didengarnya bahwa sukongnya, yaitu Bin Motu di Cheng Tu, adalah seorang bekas datuk sesat. Gadis ini hendak membuktikan kepada semua orang di dunia bahwa dia adalah murid istri ketua Chin Ling Pai, jadi dia adalah seorang pendekar, bukan orang sesat. Ada kecondongan di dalam hati kita untuk selalu menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan kita. Kita selalu ingin diri anggap baik. Keinginan seperti ini selalu timbul karena kenyataan yang kita lihat bahwa keadaan kita adalah sebaliknya daripada baik. Hanya orang yang berkulit hitam saja yang selalu ingin disebut putih. Hanya orang yang bodoh sajalah yang selalu ingin dianggap pintar, dan hanya orang yang melihat alangkah kotor dirinya sajalah yang selalu ingin dianggap bersih dan baik. Kita lupa bahwa justru keinginan-keinginan untuk dianggap lain daripada kenyataan ini yang seringkali mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan bodoh. Kalau kita sadar dengan kekocoran kita, maka kita harus berusaha membersihkannya, bukan dengan cara menyembunyikan atau menutupinya. Apabila kita sadar bahwa kita bersih, maka kita harus menjaga agar kebersihan itu tak ternoda ke kotoran, bukan lalu menjadi tinggi hati dan merasa bersih dan baik sendiri karena perasaan demikian itu justru akan menodai kebersihan itu sendiri. Kenapa kita kadang-kadang merasa ngeri untuk menghadapi dan melihat kenyataan apa adanya, walau betapa buruk dan kotor sekalipun kenyataan itu? Menutupi kenyataan, melarikan diri dari kenyataan, jelas tidak akan dapat merubah keadaan itu. Hahaha seorang di antara tiga pria itu tertawa lagi sambil menyumpit dan makan kue yang mulai dihidangkan. Kini wajah mereka mulai merah oleh arak. Agaknya Cien Ling Pai sudah kehabisan jago jantan maka mengeluarkan jago betina, hehehe. Kata-kata itu sebenarnya lebih berupa kelakar di antara mereka sendiri karena diucapkan perlahan dan dimaksudkan untuk mereka dengar sendiri, lalu ketiganya tertawa bergelak sambil melontarkan pandang ke arah meja Siangwi. Akan tetapi karena mencurahkan perhatian ke arah mereka, Siangwi dapat menangkap kata-kata itu sehingga marahlah gadis ini. Dia tak mampu lagi mengendalikan dirinya dan sekali melompat, dia sudah meloncati mejannya dan tahu-tahu, seperti seekor burung saja dia sudah hinggap di atas lantai dekat meja tiga orang itu. Kalian tadi bilang apa bentaknya sambil berdiri dengan dua tangan bertolak pinggang dan matlah, tajam penuh kemarahan menatap mereka. Tiga orang itu terkejut sekali. Tak mereka sangka bahwa gadis itu akan dapat mendengar ucapan yang menghina Cien Ling Pai tadi, juga mereka terkejut melihat gadis itu demikian gesitnya meloncati meja dan kini berdiri di depan mereka dengan sikap mengancam. Eh, haha, kami bilang apa? Tidak ada sangkut pautnya denganmu seorang di antara mereka menjawab dan melanjutkan jepitan sumpitnya pada kue di atas piring. Bagus. Kalian menghina Cien Ling Pai dan masih berani bilang tidak ada sangkut pautnya denganku. Biarpun Cien Ling Pai diwakili seorang wanita setidaknya jauh lebih gagah daripada kalian ini banci-banci pengecut yang tidak berani mengakui perbuatannya. Para tamu yang duduk di sekitar tempat itu menjadi kaget sehingga mereka pun menoleh dengan penuh perhatian dan wajah mereka tertarik sekali. Dalam pertemuan antara para orang-orang Kang Ou sudah lumrah apabila terjadi keributan dan perkelahian. Bahkan sebagian besar dari mereka mengharapkan terjadinya hal ini, karena dalam pertemuan para ahli persilatan, terasa kurang sedap dan kurang bumbu kalau tidak terjadi keributan dan perkelahian.